Ketika memiliki khada macan putih, apakah wajib untuk mempertajam mata batin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmatullah s.w.t Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu mengertai kita semua Amin, amin ya harapkan Nah jumpa lagi dengan saya Pak Ramtoni Kali ini masih membahas seputaran khada macan putih Saya akan menjawab dari salah satu pertanyaan yang sudah masuk di channel ini Ya saya lupa yang bertanya, tapi kurang lebih ya untuk poinnya adalah Ketika memiliki khada macan putih, apakah wajib untuk mempertajam mata batin? Nah langsung saya jawab adalah tidak wajib Ya karena meskipun mata batin Anda ini tidak terbuka Atau kepekaan batin Anda ini kurang tajam Maka Anda tetap bisa merasakan manfaatnya Meskipun manfaat dari khada macan putih ini akan lebih maksimal lagi Ya jika mata batin Anda ini sangat-sangat panjang Nah untuk Anda yang sudah pernah ya memahar khada macan putih dari saya Nah pasti tahu Bahwa di buku panduan Ada tata cara untuk bertemu dengan khada macan putih Atau berkomunikasi dengan khada macan putih Nah untuk cara ini silakan Anda bisa tekuni Anda bisa lakukan berulang kali, berulang-ulang Meskipun tidak langsung merasakan manfaatnya Tidak langsung bertemu atau berkomunikasi dengan khadam tersebut Nah tapi cara ini bisa memberi efek bagus Untuk ketajaman mata batin Anda Nah dengan kata lain Jika Anda menggunakan khada macan putih ini sesuai dengan buku panduan yang saya berikan Insya Allah Mata batin Anda akan terasa dengan sendirinya Ya meskipun Anda itu tidak ada niatan mengarah ke sana Ya kalau khada macan putih ya tidak dari saya Tentu ini bukan ranah saya untuk berkomentar Nah tapi bila Anda ingin mempertajam mata batin Anda Terus kemudian meminta bantuan saya Insya Allah tetap saya bantu Dan saya sendiri sudah pernah ya Beberapa kali Saya itu share Amalan Untuk mempertajam mata batin Di channel ini Silahkan Anda bisa cari sendiri Atau Anda jika Malas ya dengan amalan Anda juga bisa menggunakan sarana benda bertuah Yang bermanfaat Untuk mempertajam mata batin Anda Nah untuk medianya ya seperti Tasbih Asmakolbu Atau Mustika Pandulusukma Nah ini bisa Anda Menggunakan agaman tersebut Nah saya rasa itu dulu yang Bisa saya sampaikan ya Penjelasan saya Atau jawaban saya Pertanyaan ya Apakah wajib membuka mata batin Ketika memiliki Memiliki hodam macan putih Sudah jelas ya Bagi saudaraku semua Jika Anda ingin share Untuk masalah hodam macan putih Silahkan Anda bisa Komen di video ini Monggo Atau Anda ingin konsultasi secara privat Atau ingin memahir hodam macan putih Nah silahkan Anda bisa Menghubungi saya secara langsung Atau Anda juga bisa Menghubungi melalui asisten saya Dengan Mas Adi Nomernya sudah tertera di deskripsi video ini Nah satu lagi Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Like dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu Permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda semua Terima kasih Saya Bahram Duni Amin Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton